Wali Kota Banda Aceh kunjungi kantor redaksi Harian Serambi Indonesia di Jalan Raya Lambarut, kilometer 4,5 di Samanasahman yang ingin jaya Aceh Besar. Kunjungan ini dalam rangka Selaturahmi bertepatan dengan peningatan ulang tahun ke-27 Harian Serambi Indonesia. Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Jamal didampingi wakilnya Zainal Arifin, tiba dan disambut langsung pemimpin umum Harian Serambi Indonesia Samsul Kahar dan pemimpin perusahaan Muhammadin. Dalam kunjungannya, Wali Kota Banda Aceh memberikan kejutan dengan membawa kue ulang tahun yang diserahkan dan diterima langsung oleh pemimpin umum di ruang lobi utama Harian Serambi Indonesia selasa pagi. Selanjutnya Wali Kota beserta rombongan berkesempatan melihat secara langsung kantor redaksi Kompas TV Aceh dan ruang studio di lantai dua gedung Serambi Indonesia yang sedang dalam tahap penyelesaian berupa finishing. Iliza juga berkeliling melihat ruang redaksi dan ruang rapat khusus yang digunakan setiap harinya oleh redaktur dan wartawan Serambi Indonesia sebelum melakukan proyeksi di lapangan untuk mendapatkan informasi yang akan dipublikasi di dalam media. Selanjutnya juga terus independen, terus bisa memberikan edukasi yang baik, mencerdaskan masyarakat dan juga kritik terhadap hal-hal yang tidak baik sehingga banyak terjadi perubahan-perubahan. Insya Allah mudah-mudahan Serambi terus maju, terus profesional dan ya mudah-mudahan semakin hari semakin lebih baik. Dalam kesempatan ini, Wali Kota Bandar Aceh meminta agar Harian Serambi Indonesia dapat terus memberikan informasi kepada masyarakat luas dalam bentuk edukasi sehingga masyarakat akan lebih mendapat pencerahan dari berita yang disajikan setiap harinya.